Halo, what's up geng, kembali lagi bersama saya di channel Muslimin Project Official. Sebelum masuk ke videonya alangkah baiknya subscribe dulu bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Selamat menonton! Kapuas mempunyai sebuah peran terpenting bagi kalangan masyarakat yakni Kalimantan, terutama di bagian Kalimantan Barat. Kalimantan Barat memiliki sungai yang sangat luas dan sangat panjang yang terkenal di wilayah Indonesia. Nama sungai ini ialah Kapuas, yakni sungai terpanjang di wilayah Indonesia. Bagaimanakah asal-usul dalam sungai Kapuas? Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai asal-usul sungai Kapuas. Untuk ulasan selanjutnya, yuk, simak ulasan selengkapnya sebagai berikut. Kapuas adalah mempunyai sebuah peran yang sangat penting bagi kalangan masyarakat Kalimantan, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Sungai ini seperti denyut nadi kehidupan. Semua dalam jenis kebutuhan, terutama air yang bergantung pada aliran ini. Di beberapa dalam kota, seperti Pontianak, yang bagaimanapun mempunyai tanah gambut dan jauh dari sebuah pegunungan. Dalam adanya persediaan air yakni sebenarnya dapat bergantung pada perairan sungai Kapuas. Dalam sebuah kisah nama Kapuas berasal dari nama yang merupakan salah satu daerah dalam adanya suatu aliran sungai di wilayah Kalimantan Barat. Yaitu Kapuas, yang sejak saat itu dinamai Kapuas Hulu. Sungai ini mempunyai sebuah koneksi yang begitu sangat dekat dalam sebuah sejarah pada kota-kota di wilayah Kalimantan, khususnya dalam kota Pontianak. Berdasarkan dalam sebuah sejarah kota Pontianak, sungai Kapuas merupakan salah satu asal mula kota. Catatan dalam sebuah sejarah telah membuktikan bahwa mantan pendiri kota Pontianak, yang bernama Sharif Abdurrahman, yang telah melacak semua sungai di wilayah Kalimantan sebagai menyebarkan agama Islam. Dalam sebuah perjalanan menyusuri Kapuas, ia diganggu oleh hantu bernama Kuntilanak di daerah Batu Layang. Pada zaman kuno, Kapuas telah menjadi rute transportasi yang sangat penting di Kalimantan Barat. Selama era kolonial Belanda, Kapuas menjadi daerah strategis untuk dikendalikan. Berbagai jenis ekspedisi, operasi dan pengiriman pasokan logistik yakni sebagai mengendalikan wilayah Kalimantan Barat yang dilakukan melintasi sungai Kapuas. Selama era kemerdekaan, sungai mempunyai sebuah peran terpenting dalam perjuangan terhadap rakyat Indonesia. Kapuas adalah distributor untuk berbagai keperluan. Diambil selama konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia pada tahun 1963. Sungai Kapuas digunakan untuk memobilisasi dalam sebuah pasukan dari kota Pontianak di sepanjang sebuah perbatasan kapal motor. Puaka Sungai Kapuas Puaka atau Puake, adalah istilah yang digunakan sebagai penjaga atau penjaga dalam sungai Kapuas. Menurut mitos lokal, ada kerajaan gaib di kaki Kapuas. Puake merupakan seorang penjaga dalam sebuah kerajaan. Sekali waktu, Puake mempunyai sebuah bentuk seperti ular yang berbentuk raksasa, dan sangat besar. Diukur ekor terletak langsung di mulut sungai berkembang biak dan kepalanya terletak di daerah Pancur Aji dalam tikungan Kapuas. Kapuas adalah mempunyai sebuah peran yang sangat penting bagi kalangan masyarakat Kalimantan, terutama di wilayah Kalimantan Barat. Sungai ini seperti denyut nadi kehidupan. Demikian pembahasan yang telah kami sampaikan secara jelas dan lengkap mengenai asal-usul Sungai Kapuas. Semoga ulasan ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Anda semua.